Intro Musim penghujan terjadi sejak bulan Desember dan peningkatan curah hujan kembali terjadi di bulan Januari hingga Maret 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk tetap puas padat terhadap bencana yang sering muncul di musim penghujan Guna menanggulangi potensi bencana alam, pihaknya pun telah mempersiapkan tim gerak cepat klaster kesehatan Klaster kesehatan tersebut berfungsi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir genangan, banjir bandang, pergerakan tanah atau longsor, serta angin puting beliung TGC Klaster Kesehatan berfungsi dalam menyiapkan petugas kesehatan obat-obatan, vaksin, kendaraan, dan sarana-prasarana pendukung lainnya Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana pihaknya pun akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kasus penyakit pancaroba dan musim penghujan melalui surveillance ketat penyakit pada kunjungan pasien, kepus kesemas, dan rumah sakit Mempersiapkan diri dalam kesehatannya melakukan perlakuasi kebersi dan sehat paling utama dan paling mudah dilakukan dalam menjaga kesehatan dirinya dan bagaimana mencucitakan pandes sabun kelihatannya sepere, buku yang dapat membutuhkan, menghindarkan dari beberapa penyakit yang ada Pihaknya menambahkan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit diare, DBD, atau demam berdarah cikungunya, leptospirosis, infeksi kulit, serta penyakit saluran pernafasan melalui surveillance ketat berbasis masyarakat Rezi Tia Prasaja, Bandung TV